Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman wartawan yang terhormat Yang baik dan tidak sombong Terima kasih atas kehadirannya Waktunya sudah berkumpul di seri hari ini Saya sebagai kakak dari Intan Yang mungkin baru seri hari ini Salah satu perwakilan Kakak yang juga perempuan Dimana saya sangat prihatin Dengan terjadinya kasus Intan ini Dan seperti teman-teman semua ketahui Dan saya disini juga mau memperkenalkan Tidak hanya Intan yang hadir Tapi juga ada omnya yang mewakili keluarga besar Intan Baik mungkin sedikit sebelum kita nanti akan bicara Saya akan menyampaikan sesuatu yang terkait dengan Kondisi baik fisik dan mental Intan Pada saat ini Tentunya hal ini sangat mengguncang Baik fisik maupun mental Intan mengalami trauma yang cukup berat Dan tentunya juga kita besar harapan Teman-teman butuh dukungan dari rekan-rekan wartawan Ataupun teman-teman di rumah Masyarakat seluruh masyarakat Mudah-mudahan tidak terjadi opini-opini Yang membuat juga Intan cukup kepikiran Karena dia memiliki fokus yang cukup berat Baik kasusnya di kepolisian Ataupun juga dia harus menata hati dan fisiknya juga Dia harus juga Membagi-bagi fokusnya juga terhadap anak-anaknya juga Terus dalam keadaan sekarang juga kami semua Baik saya, Intan, dan sahabat-sahabat Juga dari tim lawyer Sedang juga mengupayakan Bagaimana Intan ini mendapatkan pelindungan Dari lembaga-lembaga terkait Baik itu dari KPAI Karena anak-anak juga butuh perhatian Harus seperti apa ke depannya Dan juga Intan mengalami ujian KDRT ini cukup lama Bertahun-tahun dari 2020 Tentunya mendapatkan traumatik yang luar biasa Sampai saat ini momar masih ada ya Sayang ya Pastinya juga butuh perhatian dari Komisi Nasional Komisi Nasional Pelindungan Perempuan Yang mengalami pencehan lah ya Dan juga butuh perhatian dari tim Baik kedokteran atau psikolog Dan tentunya Harapannya sekali lagi saya tegaskan Buat teman-teman semuanya Saya berharap tidak ada pemberitaan Yang mungkin jadi melebar kemana-mana Dan memohon doanya juga dari rekan-rekan sekalian Dan mungkin saat ini Intan mau menyampaikan beberapa poin Yang terkait dengan Pemasalahan kita Terima kasih Selamat datang kembali Waalaikumsalam Maaf banyak teman-teman sudah datang disini Jauh-jauh Ada beberapa hal yang Mau ikut kualifikasi Juga ingin mengucapkan Terima kasih banyak dulu Yang terkait sama Pak Besok Tersebut Pak Habibur Rahman Yang terkait sama Bantu Yang terkait disini Sehingga Polres Bogor Terkait sama Yang Tepat dalam menawar di kasus ini Kemudian aku suruh Masyarakat Indonesia Yang Dari Hari kejadian sampai hari ini Masih terus men-support Inan Dan menawar Pasti Ada beberapa Fabrikasi pangsir Di luar sana Yang kita ingin meluruskan Terkait pencabutan Bugakan Itu tidak ada Jangan sekali Saya sebagai Korban Selama Ayu-ayu ini Sudah cukup Banyak Sebenarnya Dan Hidup seperti Merangka Ibaratnya Jadi sudah Tidak akan Mundur Untuk Dalam proses hukum ini Akan terus Belajar Dan meminta Keadilan Keadilan Seadil-adilnya Agar Kasus ini Menjadi Pelajaran Juga Untuk Pelajar-pelajar Keluar sana Yang mengalami Hal seperti Ikan Yang mengalami Terasa Dalam Matangga Harus Iqap Dan Tidak boleh Terlalu banyak Melutup diri Seperti saya Yang lalu Gitu aja Paling Untuk Keluarga Juga Pasti Kalau kita Tertekan banget Kemarin juga Karena Memang Yang lalu Dibuka Suka Orang yang Mudah bercerita Jadi Keluarga Gak bagian CAUS Sama Sini Memang Apalagi Tidak ada Suka Orangpun Yang Betul Gak Suka 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 Terima Suka 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 Mungkin selanjutnya Pihak Biar bisa berjalan sama om Untuk mendapatkan sesuatu Waalaikumsalam Sampai jumpa